Hai Punggirsa bahagia, ketemu lagi nih sama keluarga Mami Alexa. Hari ini Mami Alexa mau ajak kita jalan ke kota Matera di Itali. Di sana terdapat rumah yang terbuat dari batu seperti gua. Wah kayak apa ya sensasi tinggal di rumah seperti gua. Lanjut kita ke taman bermain yang paling menyenangkan untuk anak-anak yuk. Yup, Leolandia Fun Park Italia. Mami memboyong anak-anak untuk main di sini nih. Wuhu, seru banget. Terakhir buat yang senengnya bermain dengan alam pas banget nih. Mami Alexa mau naik gunung yang indah di Itali. Asik, lengkap banget kan cerita Mami hari ini. Langsung aja yuk kita ikutin. Gembira Menyanyi bersama Karena kita Keluarga bahagia Happy, happy, happy Tiari bahagia Halo pemirsa bahagia. Balik lagi nih di Itali bareng keluarga Mami Alexa. Kali ini kita mau diajak jalan-jalan ke kota paling spektakuler di Itali loh. Let's go. Nah sekarang kita sudah ada di materai. Oh my God. Terima kasih. Kalau hujan begini, pasti Nicholas dan Samuel yang seneng ya. Karena bisa main air. Emang sekarang mau kemana sih Mami? Kita mau menuju ke guanya ya guys. Wah penasaran banget mau lihat gimana sih rumah dalam batu. Nah di desa ini ya, di kota ini. Sekarang kota, dulu desa ya. Ini batu-batunya terbuat dari batu Tufo ya. Ini warnanya coklat. Dan sekarang kita mau menuju ke dalamnya batu. Nah ini jadi rumah zaman dulu. 200 tahun kemudian. 200 tahun kemudian. Oh my God. Ini 200 tahun lalu. Orang-orang Itali masih tinggal di sini seperti ini ya. Di kuah. Gua batu Tufo ya. Bahkan sampai ada alat penjahit tiring pecah ya. Unik banget. Masyarakat Matera ratusan tahun lalu tinggal di gua batu ini bersama hewan ternaknya loh pemirsa. Dan mereka hanya makan dari hasil ternak itu seperti susu dan telur. Keadaannya memang gelap karena di dalam gua. Wah kebayang ya jadi orang zaman dulu rumah dengan minim pencahayaan. Esu dan yang lain kemudianyaan. Semoga khusus. Tampaknya belajaran. Kebelianyaan. Kebelianyaan. Kepala. Kebelianyaan. Kebelianyaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena tinggal bersama hewan ternak, menjadikan rumah tinggal rakyat Matera tidak higienis hingga menjadi wabah penyakit. Masalah kemiskinan juga menjadi penyebab wabah penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Hingga akhirnya pada tahun 50-an, pemerintah Italia memindahkan rakyat Matera ke tempat lain serta melarang mereka untuk tinggal di gua batu yang tidak higienis. Puluhan tahun setelah kisah pahit Matera, kota kuno ini menjadi kota kebanggaan Italia karena keunikannya justru memukau para produsen film Hollywood untuk menjadikannya lokasi film. Salah satu yang paling terkenal adalah film Wonder Woman. Kota Matera ini rekomendasi banget buat pemirsa bahagia yang mau jalan-jalan ke Italia nih. Gua-gua batu bertransformasi menjadi restoran, hotel, toko, bahkan menjadi rumah warga. Para pengunjung pun bisa merasakan sensasi tinggal di gua dengan menginap di salah satu hotel gua batu ini. Tapi buat pemirsa bahagia yang mau berkunjung ke Matera ini, harus kuat jalan kaki ya. Karena jalan di Matera ini cukup sempit dan lebih mirip labirin, jadi hati-hati nyasar juga ya. Tapi biarpun jalannya sempit, tetap cantik banget kan suasananya. Jalan sempit dikelilingi batu jadi berasa banget autentik Italianya ya. Ditambah hujan rintik-rintik bikin suasana jadi romantis kan. Nah siapa nih yang udah berencana ke Matera sama pasangan? Atau sekalian bulan madu ya. Selesai sudah menjelajah kota Matera ini. Semoga kota gua batu ini bisa menambah list destinasi wisata pemirsa bahagia ya. Biarpun hujan-hujanan, tapi seru kan jalan-jalan di kota gua batu. Nah abis ini keluarga Mami Alex sama ada aktivitas seru apalagi ya. Tetap di Diari Bahagia.